Hai selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kamu yang lagi mampir di channel ini Gimana kabarnya? Apa? Lagi seneng gara-gara kerjaannya tuh gajinya gede Wah saya ikut seneng, sumpah Apa? Lagi bete, apa? Lagi merana karena gaji berasa kayak numpang lewat doang Sabar ya Kadang-kadang gini, seberapapun gaji kita gak akan pernah cukup kalau hanya untuk memenuhi gaya hidup kita Tapi permasalahannya bukan itu, kita sudah mencoba gaya hidup yang sesederhana mungkin Tapi tetep aja, yang namanya gaji cuma numpang lewat Mau resign, terus ya kita kerja apa gitu ya Mau dilanjut kok ya hidup gini-gini aja gitu ya Sabar saudaraku ya Di luar sana banyak juga yang lagi ngalamin seperti ini Jadi buat yang gajinya gede disyukurin aja Karena banyak orang-orang di luar sana yang gajinya bener-bener pas-pasan bahkan cenderung kurang Dan yang gajinya pas-pasan sebenarnya juga tetap harus bersyukur Karena di luar sana banyak orang-orang yang masih nganggur yang bahkan tidak punya penghasilan Lebih mumet lagi gak tuh gimana cara memenuhi kebutuhan sehari-harinya Nah, bicara soal gaji, ternyata ini ada sebuah studi bahwa gaji kecil ternyata bisa membuat otak kita menua lebih cepat Loh, apa hubungannya? Apa korelasinya? Penasaran kan? Yaudah, kalau gitu simak terus sampai habis Nah, ini dilansir dari berbagai sumber ya Ada kompas.com, cnnindonesia.com, dan juga artikel-artikel yang lainnya Bahwa ada sebuah studi yang menemukan bahwa terus bekerja dengan upah rendah Bisa menyebabkan penurunan memori secara signifikan dan lebih cepat Jadi, sederhananya gini Ketika seseorang melakukan pekerjaan yang bergaji rendah Otak mereka menua lebih cepat dibanding seseorang yang berpenghasilan lebih bagus atau lebih tinggi Bagaimana penjelasan secara ilmiahnya? Jadi gini Dilansir dari StudyFoints, para peneliti dari Universitas Columbia mencatat Penelitian sebelumnya ini telah menghubungkan pekerjaan berupah rendah Dengan gejala depresi, obesitas, dan juga hipertensi Menurut mereka, semua kondisi ini bisa meningkatkan resiko seseorang mengalami penuaan kognitif yang jauh lebih cepat Jadi, penelitian mereka memberikan bukti bahwa Paparan berkelanjutan terhadap upah rendah selama bertahun-tahun Penghasilan puncak dikaitkan dengan penurunan memori yang dipercepat di kemudian hari Ujar peneliti postdoctoral di Columbia University, Mailman School of Public Health, Katrina Casios, PhD Nah, studi tersebut ceritanya menggunakan catatan dari National Health and Retirement Study Atau HRS Pada orang dewasa antara tahun 92 dan juga 2016 Dimana tim ini memeriksa data pada 2879 orang Yang lahir antara tahun 1936 dan 1941 Jadi, para peneliti ini mendefinisikan upah rendah sebagai upah per jam Yang kurang dari 2 per 3 dari upah median federal selama tahun tertentu Nah, dari sana, Casios dan timnya ini memisahkan riwayat pendapatan setiap peserta Kedalam kategori tertentu Kelompok-kelompok itu termasuk orang-orang yang tidak pernah bekerja dengan upah rendah Mereka yang sebentar-sebentar mendapatkan upah rendah Dan mereka yang terus-menerus bekerja dengan upah rendah Antara tahun 1992 dan 2004 Kemudian, penulis penelitian memeriksa hubungan antara upah ini Dan juga penurunan memori selama 12 tahun ke depan Antara 2004 dan juga 2016 Hasil menunjukkan bahwa dibandingkan dengan orang yang tidak pernah bekerja dengan bayaran kecil Mereka yang berpenghasilan rendah mengalami penurunan memori yang jauh lebih cepat dalam usia tuanya Pekerja berupa rendah ini mengalami kira-kira 1 tahun tambahan penuaan kognitif selama periode 10 tahun Artinya, untuk setiap 10 tahun penuaan kognitif normal yang dialami rata-rata orang Seorang pekerja berupa rendah mengalami penuaan kognitif layaknya penuaan selama 11 tahun Ini dikutip dari Public Health Columbia Upah minimum federal tetap di Amerika Serikat sebesar 7,25 dolar Amerika Serikat per jam Atau sekitar 104.854 per jam Dan kebijakan ini sudah diterapkan sejak 2009 Sementara, pertumbuhan ekonomi telah meningkat sejak saat itu Dimana pertumbuhan upah dan juga gaji untuk karyawan Terutama mereka yang memiliki pekerjaan berupa rendah Telah melambat dari waktu ke waktu Dan upah minimum belum mengikuti inflasi Sementara itu, asisten profesor epidemiologi di Columbia Mailman School and Butler, Columbia Di pusat penuaan Adina Zeki Al-Holzuri, PhD Dia mengatakan bahwa pihaknya beranggapan peningkatan kesejahteraan finansial mungkin jadi solusinya Temuan mereka menunjukkan bahwa kebijakan sosial yang meningkatkan kesejahteraan finansial pekerja berupa rendah Mungkin sangat bermanfaat bagi kesehatan kognitif Katanya gitu ya Dan menurutnya, pekerjaan di masa depan harus secara ketat memeriksa jumlah kasus demensia Dan juga penuaan kognitif berlebih yang dapat dijegah Gimana menurut kamu? Kalau menurut saya, gimana ya? Memang diakui atau tidak ketika kita gajinya kecil, gajinya pas-pasan Gaji cuma numpang lewat Padahal kita pengen begini, kita pengen begitu Pengen anak-anak kita kuliah di tempat bergensi Pengen sekolah di sekolah yang bagus Tapi apa daya, biaya tidak mencukupi gitu ya Jadi kadang-kadang kayak ngomong sendiri, dijawab sendiri gitu kan Oh iya ya, gaji saya kan cuma segini gitu kan Belum lagi kalau misalnya kita lagi pengen kayak orang-orang gitu kan Makan di tempat-tempat yang enak, piknik gitu kan, di tempat-tempat yang bagus Karena kebanyakan pikiran inilah mungkin jadi orang-orang yang gajinya katakanlah kecil Jadi kebanyakan mikir yang ujung-ujungnya adalah jadi kelihatan lebih cepat tua gitu ya Berbeda dengan mereka-mereka ya gajinya mungkin di atas rata-rata ya Mereka pengen kemana tinggal hajar gitu ya, berangkat Gak perlu memikirkan yang namanya biaya Tapi terlepas dari itu, orang-orang yang gajinya mungkin tidak terlalu besar Dengan orang-orang yang gajinya tinggi Kita juga harus bisa melihat dari sisi lain ya Kita bayangannya orang-orang yang gajinya tinggi adalah mereka orang-orang yang hidupnya bahagia Tenang, damai, segala macem Jangan salah, bisa jadi mereka walaupun penghasilannya gede Tapi mereka setiap hari kerjanya di atas rata-rata jam kerja kita Setiap hari mereka dapat tekanan Mereka kerjanya di bawah tekanan segala macem Harus bisa benar-benar menghandle yang namanya komplain segala macem Kerja tiap hari hampir sampai malam gitu ya Jadi kalau misalnya kita saat ini ada pada fase gajinya yang cenderung kecil Di bawah rata-rata Sementara kita pengen begini dan begitu Mungkin gak ada salahnya kita untuk berpikir Bagaimana caranya kita bisa dapat tambahan Atau bagaimana caranya biar kita bisa dapat gaji lebih Oh mungkin dengan cara naik jabatan Oh kalau naik jabatan kita harus bagaimana Harus kerja yang benar, harus kreatif segala macem ya Nah bagaimana kalau menurut kamu Kira-kira setuju gak sih kalau misalnya gaji kecil itu bikin otak kita menua lebih cepat Setuju nya kenapa, gak setuju nya kenapa Silahkan kamu yang mau sharing bagaimana menghandle gaji yang mungkin tidak terlalu besar Tapi bisa mencukupi semuanya Atau mungkin kamu yang punya gaji yang lumayan gitu ya Di atas rata-rata Seberapa besar sih tekanan yang kamu rasain Dan bagaimana kamu menghandle itu semua Silahkan bisa sharing di kolom komentar ya Oke sementara itu dulu ya sharing kita di channelnya Miki kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Pokoknya buat yang gajinya gede Jangan lupa untuk terus bersyukur Jaga kesehatan gitu ya Dan buat teman-teman atau saudara-saudara kita Teman-teman aku semuanya Yang gajinya masih kecil Jangan patah semangat Terus berusaha Terus juga buat teman-teman yang belum dapat kerjaan Ya bismillah saja Mudah-mudahan bisa segera dapat pekerjaan ya Oke Sampai ketemu di sharing-sharing selanjutnya Dan bye-bye Sub indo by broth3rmax